Kita beralih ke berita lainnya, tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merevitalisasi 100 km trotoar di Jakarta. Salah satu yang telah direvitalisasi adalah trotoar sepanjang Jalan Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Kini trotoar tersebut menjadi salah satu trotoar ramah disabilitas. Namun sayang, trotoar yang sudah diperbaiki justru disalahgunakan sejumlah warga Jakarta. Inilah wujud trotoar di Jalan Wahid Hashim, Jakarta Pusat setelah direvitalisasi akhir tahun lalu. Jalur pedestrian itu menjadi lebih lebar, telah dilengkapi dengan bolart atau tiang pengaman, serta dihiasi dengan bangku taman dan tanaman hias. Trotoar di Jalan Kiai Haji, Wahid Hashim, Jakarta Pusat ini bisa dikatakan salah satu trotoar percontohan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Trotoar ini selain sudah dipasang dengan guiding block bagi para tunametra, di sini juga sudah ada penyeberangan zebra cross yang landai. Jadi para penyandang disabilitas terutamanya yang menggunakan kursi roda dapat dengan mudahnya menyeberangi jalan dari trotoar satu ke trotoar yang lainnya dengan mudah tanpa adanya halangan hanya saja. Di sini saya masih belum melihat adanya tombol pelikan crossing yang dipasang terutamanya di perempatan sabang ini. Dan juga adanya pengalang di tengah-tengah jalan memang menyulitkan tidak hanya bagi penyandang kaki yang normal, namun terutamanya bagi penyandang disabilitas yang ingin menggunakan jalan ini untuk menyeberangi jalan. Dinas Benamarga menyatakan bahwa desain trotoar dan perempatan dibuat lebih tinggi seperti polisi tidur, sehingga pelikan crossing tidak diperlukan. Permukaan perempatan yang lebih tinggi diharapkan dapat memperlambat laju kendaraan sehingga penyandang kaki dapat menyeberang dengan mudah. Masih tengok kanan-kiri dan kalaupun hijau, kalaupun hijau kita masih tetap harus tengok kanan-kiri gitu. Cuman kesulitan sih, mungkin kalau ada tombol kan bisa lebih cepat ya. Desain trotoar yang modern juga menghadapi tantangan lainnya. Banyak pengendara sepeda motor yang dengan sengaja menaiki trotoar untuk menghindari macet. Gak apa-apa buru-buru mbak. Jadi pemiliknya kenapa dia lewat ini? Belakangnya ini mbak. Kenapa? Yang ini tadi saya mau nunggu aja. Menurut saya sih sudah bagus, cuma lebih dibuat aturan aja untuk pengendaraan motor tidak boleh lewat. Selain itu pelanggar juga memanfaatkan trotoar untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Padahal Dinas Binamarga telah menyediakan lay bay atau jelur khusus agar kendaraan dapat berhenti sebentar untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Beberapa bahkan menjadikan trotoar sebagai lokasi berdagang dan lahan parkir. Para pelanggar tak sadar bahwa penyalahgunaan trotoar tak hanya merugikan pejalan kaki terutama penyandang disabilitas namun juga menyakiti anggaran pemerintah. Karena secara kriteria desain kami mendesain trotoar itu tidak untuk dilalui kendaraan berat, baik itu parkir dan lain-lain gitu. Karena kalau kita mau meningkatkan kualitas yang lebih high lagi, yang lebih tinggi untuk memang menjadi tempat parkir ya pasti membutuhkan kriteria yang lebih tinggi dan anggaran yang lebih besar gitu. Karena kekuatan itu gitu. Saat standar desain tidak diperuntukkan untuk kegiatan yang melebihi desainnya, pasti itu akan terjadi kerusakan yang lebih cepat dari semestinya seperti itu. Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta telah merevitalisasi 100 km trotoar. Tahun ini Pemprov memiliki target serupa. Revitalisasi trotoar tahun ini memakan anggaran mencapai 400 miliar rupiah. Revitalisasi diprioritaskan di kawasan perniagaan dan ramai pejalan kaki seperti Menteng, Salemba, Kasab Langka, dan Kemang. Tim CNN Indonesia, Jakarta Terima kasih telah menonton!